Ada dokter forensik sekalian penyanyi, oke? Oke, oke. Pamer anak jadi dokter forensik. Mami Eda sombongkan diri, imbas usir loli dan dihina netizen. Diketahui Mami Eda yang pernah menjadi ibu angkat loli, anak Nikita Mirzani, kini disorot karena aksi pamer Mami Eda soal anak kandungnya. Baru-baru ini Mami Eda sempat dihujat netizen sejak loli keluar dari rumahnya. Bak sakit hati, Mami Eda tak tinggal diam dan memberi balasan. Terekam Mami Eda melakukan siaran langsung di akun TikToknya. Cuplikan siaran langsung TikTok Mami Eda diunggah ulang oleh akun Etsy.kuteng0 pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Mami Eda yang sedang siaran langsung bersama anaknya, tampak asyik pamer di hadapan netizen. Terlihat dalam video tersebut Mami Eda menyebutkan berbagai profesi mentereng anaknya. Mulai dari penyanyi, dokter forensik hingga memiliki salon. Omongan Mami Eda tersebut bak membalas banyaknya komentar negatif yang menghampirinya pasca loli keluar dari rumahnya. Keluarga Mami Eda bahkan telan pil pahit disebut keluarga kerah. Eda juga penyanyi oke, Eda dokter forensik sekalian penyanyi, oke oke oke, dan Eda punya salon. Jadi anda kalau gak bisa buat apa-apa, Bitov, ujar Mami Eda, melansir dari Sripoku. Postingan tersebut pun langsung menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang geleng kepala melihat tingkah Eda dan ibunya. Sekarep mu nek, komentar netizen. Penyanyi apaan Eda kamu, komentar netizen lain. Apa, dokter, timpal netizen lain. Sebelumnya, keputusan loli untuk keluar dari rumah Mami Eda disambut baik oleh netizen. Dikutip dari akun TikTok at Ana Sopiatunatikah 30 pada Rabu, tanggal 27 September tahun 23, loli mengaku ingin hidup tenang tanpa ada masalah apapun dengan siapapun. Anak Nikita Mirzani ini juga mengaku tidak mau lagi menjadi beban orang. Hal itulah yang loli nekat keluar dari rumah Mami Eda dan mencoba hidup sendiri. Meski sudah keluar dari rumah Mami Eda, loli mengakui hubungannya masih baik-baik saja. Saat keluar dari rumah, loli juga sudah bicara baik-baik. Loli mengaku tidak mau membalas kebaikan keluarga Eda dengan kejahatan. Aku sama Eda masih gak apa-apa ya, aku sama Eda itu baik-baik saja. Aku masih temenan juga sama Eda, aku keluar dari tempatnya Eda juga baik-baik. Ya, aku juga masih kontakan sama Eda, bukannya musuh-musuhan, enggak. Karena kan gimana ya, Eda kan pernah baik sama aku. Masa iya aku jahatin dia? Gak mungkinkan ujarnya.